Flatfish atau ikan sebelah, yang juga dikenal dengan ikan Nabi Musa ini berbentuk aneh. Mereka memiliki tubuh pipi dan kedua mata berada di bagian atas. Posisi matanya seringkali menimbulkan pertanyaan, jika kedua matanya berada di atas tubuh, bagaimana ikan ini dapat melihat dasar laut? Flatfish memiliki mata yang menonjol keluar dari kepala mereka. Ikan ini memang tak bisa melihat langsung ke bawah tubuhnya, tetapi mereka dapat melihat bagian bawah di sekelilingnya. Mata mereka juga dapat bergerak ke arah berlainan, sehingga bidang pandang mereka semakin luas. Lalu, mengapa ikan ini disebut ikan Nabi Musa? Ketika Nabi Musa bersama muridnya mencari Nabi Hidir, mereka membawa bekal ikan dalam perjalanan. Ikan tersebut sudah dimasak dan dimasukkan ke dalam wadah. Saat beristirahat di suatu tempat, keduanya tertidur. Tidak disangka, ikan itu hidup kembali dan mencari jalan menuju laut. Kisah ini terabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Kaf ayat 60-61. Cerita tentang hidupnya kembali ikan tersebut menunjukkan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk menghidupkan hewan yang telah mati.